Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada tema 3 Makanan sehat Sub tema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat Dan kita sampai pada pembelajaran keempat Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Sahabat cerdas Perhatikan percakapan antara Udin, Beni, Lani, dan Siti berikut ini Aku tidak menyangka Ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam Keterampilan yang luar biasa Betul, Din Ada yang menulis bahwa ia mahir bermain gitar Ada yang terampil bermain drum Ada pula yang merdu suaranya Wah, mereka bisa membentuk sebuah band sekolah, Din Seru sekali ya Bayangkan kalau di dalam sebuah kelas Kita semua hanya terampil bermain drum Tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya Dan bahkan tidak ada yang pandai bernyanyi Itulah salah satu kekuatan keragaman yang kita miliki ya, Lan Bahkan dengan perbedaan yang ada Kita dapat saling mengisi dan melengkapi Sahabat cerdas Demikian tadi percakapan antara Udin dan teman-temannya Tentang beraneka ragam keterampilan yang dimiliki teman sekelasnya Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain Pada pembahasan sebelumnya Para petani yang memanfaatkan sistem irigasi Bernaung dalam satu wadah organisasi Agar mereka dapat saling membantu satu sama lain Sahabat cerdas Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut Jika tidak ada kerukunan antar para petani Maka organisasi tidak akan dapat berjalan seperti yang diinginkan Dan akan banyak pertengkaran akibat perbedaan pendapat Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat Memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut Jelaskan Ya, masyarakat akan cepat berkembang karena adanya perbedaan Perbedaan akan menciptakan ide dan solusi yang lebih banyak Sahabat cerdas Sekarang mari kita baca artikel berikut ini Tentang sebuah organisasi budaya Yang mewadahi bakat seni kaum remaja di lingkungan masyarakat Sanggar Tari Wadah para penari tradisional Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat Untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat Khususnya dalam hal seni tari Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat Tentang tarian tradisional khas daerah mereka Sanggar Tari Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar Yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka Salah satu Sanggar Tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka Adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan Sanggar Tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memumpuk cinta budaya Nusantara Khususnya daerah Kalimantan Selatan Sehingga tetap lestari Sanggar Tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri Yang telah dapat maju hingga ke jenjang internasional Sehingga dapat mengharumkan nama bangsa Sanggar Tari Kambang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya Semua dapat menjadi anggota Baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari Ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya Sanggar ini Yakni mewadahi para muda mudi Kalimantan Selatan Untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari Sahabat cerdas Sanggar Tari merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya Keragaman jenis tari menunjukkan keragaman sosial budaya Yang dimiliki bangsa Indonesia Keragaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional Karena adanya keragaman suku dan budaya Membuat kita belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan sesama Toleransi akan menghindari terjadinya konflik atau perpecahan Sehingga persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga Hal ini menjadi modal penting terkait pembangunan nasional Contoh keragaman sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain Keragaman suku bangsa Contohnya Suku Batak dari Sumatera Utara Suku Minangkabo dari Sumatera Barat Suku Sunda dari Jawa Barat Suku Betawi dari DKI Jakarta Suku Madura dan Tengger dari Jawa Timur Suku Dayak dari Kalimantan Suku Sasak dan Subawa dari Nusa Tenggara Barat Suku Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan Suku Jawa dari Pulau Jawa Suku Sentani dan Asmat dari Papua Keragaman bahasa Misalnya bahasa Betawi dari DKI Jakarta Bahasa Sunda dari Banten dan Jawa Barat Bahasa Jawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta Bahasa Aceh dari Aceh Bahasa Batak dari Sumatera Utara Dan Bahasa Minangkabo dari Sumatera Barat Keragaman senjata tradisional Keragaman senjata tradisional Misalnya Golok dari Betawi Celurit dari Madura Badik dari Sulawesi Selatan Jenawi dari Riau Trisula dari Sumatera Selatan Rencong dari Aceh Keris dari Jawa Dan Mandau dari Kalimantan Keragaman rumah adat Misalnya rumah gadang dari Sumatera Barat Rumah Aceh atau Krongbadi Dari Nangru Aceh Darussalam Rumah Bai Leo dari Maluku Rumah Balai Batak Toba Dari Sumatera Utara Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan Dan rumah panggung dari Bangka Blitung Sahabat Cerdas Berikut ini beberapa manfaat Keragaman sosial budaya Pertama Menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri Untuk berkunjung Kedua Menjadi kekayaan budaya bangsa Ketiga Mempererat rasa persatuan dan kesatuan Keempat Memperluas wawasan masyarakat Tentang keanekaragaman sosial budaya Dan yang kelima Menjadi ciri khas bangsa Indonesia Di mata negara-negara lain Demikian tadi sahabat cerdas Pembelajaran kita pada tema 3 Subtema 3 Dan pembelajaran keempat Untuk menguji pemahamanmu Kamu dapat mengerjakan latihan soal Yang terdapat pada deskripsi video ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan selamat belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!